Halo guys, balik lagi bersama gue Nabil Surya Ya, di Popcorn Time episode ke-5 mungkin ya sekarang gue lupa So, sekarang gue sendiri lagi nge-review film kayak biasa Dan gue sekarang mau nge-review film Ghostwriter Naskahnya, Bu Broto belum approve, Naya Ada ide lain gak? Kan gue sempet minta sinopsis lagi kemarin sama lu Kak, gue gak apa-apa loh, SMA di sekolah yang lebih murah Enggak, itu bukan pilihan Film yang diseladarain sama Benedion Rajaguk Dan diproducerin sama Ernest dan Chan Parwes Film ini bercerita tentang Naya, seorang penulis novel ya Yang pindah rumah ke sebuah wilayah gitu komplek ya Dia bareng adeknya yang diperanin sama NDR Vian bernama Darto ya Di suatu ketika si Naya ini kehabisan ide untuk bikin novel lagi gitu Untuk bikin cerita Nah, dia menemukan sebuah buku diari yang mana buku diari itu milik Gepa Mungkas itu Si hantunya tersebut Nah, si Naya ini apakah harus memaksakan keinginannya untuk membuat novel dari cerita diari si Gepa Mungkas itu Atau enggak, dia memilih untuk enggak bikin cerita itu Tapi dia kesulitan sama ekonomi untuk menyekolahkan adinya Namanya si Darto itu gitu Film ini menurut gue cukup pas gitu Komedi dan horornya itu sama-sama seimbang lah balance Dimana gue ngerasa ketawa dan ngerasa ketakutan juga Enggak ada yang cringe dan cheesy gitu Menurut gue film ini keren sih Ketimbang film yang rilis lebaran yang lainnya Menurut gue Ghostwriter itu patut diacungi jempol juga, bagus gitu Oh iya, terus menurut gue film ini tuh logis sih ya Horornya itu kayak logis Misalkan si Naya ini pegang buku Dia bisa lihat hantunya buku dari si Gepa Mungkas Dia bisa lihat hantunya Terus kalau dilepas, terus si hantunya tiba-tiba ngilang Terus kalau lihat si Adinya Itu namanya si Bening ya Adinya Si Gepa Mungkas itu si hantu punya Adi Namanya, eh Adik Namanya Bening Kalau dipegang tangan G Nanti kelihatan itu hantunya Pokoknya ya logis gitu Bagus penulisan skenario dan directing Benedion Menurut gue Melengkapi satu sama lain untuk film ini gitu Terus di sisi komedi Ya menurut gue, gue ngakak parah sih Maksudnya awal-awal emang Gue pas nonton gak berekspetasi kelebih gitu ya Gue datang ke bioskop sendiri dan nonton Terus awal-awal gue masih gak ketawa Dan masih ya Ya mulai pertengahan Mulai ke akhir itu gue Mulai kayak dibangunin sih sama filmnya Mulai kayak lo harus ketawa gitu Emang bener ngakak sih Parah sih Star Vision keren Menurut gue Film ini dari segi komedinya Itu Ya Ernest-Ernest banget lah gitu Ala-ala cek toko sebelah dan sebagainya Tapi Enggak Enggak apa ya Enggak Di sisi lain horornya pun gak ketutupin sama Komedinya Atau enggak Horornya itu gak ketutupin sama komedinya gitu Sebaliknya Horornya Itu kayak Nyindir film horor Indonesia Yang kebanyakan gitu Yang maksudnya Film horor Indonesia yang makeupnya ketebelan Horor Apa hantunya Atau enggak Kayak Film horor Indonesia yang Apa ya Yang mainin jumpscare terus Itu kayak disindir banget sama Ghostwriter gitu Oh iya Soal sinetron juga Disini dibahas juga Sama Apa Sama Ghostwriter ini gitu Dimana mereka kayak Kayak nyindir Kalau sinetron itu harus Jeng-jeng gitu Kayak ngezoom terus Kayak dramatisasinya tuh lebih banget Lebay gitu kan Disini dibahas gitu Dan Kayak disindir gitu sih Menurut gue Gue suka sih Pendapat juga Yang gue suka di Ceritanya juga sih Dimana Ada konflik Dua konfliknya yang Memang Sejalur gitu Kayak Pas di Akhir Sinaya itu Dia Dia kayak Berat hati banget gitu Kan ngebatalin novelnya Karena Karena si Karena si Gepa Mungkas juga punya Punya Konflik lain di hidupannya Sementara di Sinaya pun Dia punya konflik lain Dengan adiknya gitu Jadi kedua Karakter ini mempunyai Problem yang sama Konflik yang sama Dan Mereka harus Menyelesaikan di Lingkaran Permasalahan itu sih Dan Itu Keselesaian dengan Secara bagus Dengan Cara yang bagus Gue suka sih Konflik Dua Dua Apa Dua karakter yang Punya konflik Terus harus diselesaian Di akhir film Dan Di akhirin dengan Cukup memuaskan Itu Good job banget Bene Dion Raja Kukuk Wow Yang kurang menurut gue sih Film ini Terlalu cepet sih Durasinya Itu doang Gak ada Gak ada ini Maksudnya terlalu pendek Itu bukan terlalu cepet Durasinya Kurang panjang Dan Kelihatan Terburu-buru sih Menurut gue Kalau agak-agak Durasinya lebih panjang Lagi Menurut gue Bakal lebih Keren Dan Terjelaskan Oh iya Shout out juga Untuk Acting Andy Arvian Dan juga Si Siapa yang namanya Pokoknya temannya deh Temannya si Andy Arvian Ini Temannya si Darto ini Ada Teman sekolahnya Mereka emang Beradu Komedi Di adegan Di rumahnya Terus Di sekolah Itu gue suka sih Dimana mereka Mainin Komedi Yang bikin gue Ngakak Dan Satu studio Ngakak men Kita langsung aja Ke Setradara Dan Pemain dan Kru oke Setradaranya Benedion Raja Guguk Dia Setradara Debutan Film pertamanya Itu Gross Writer Ya ini Dan Dia sebelumnya Stand up Komedian Bareng Ernest Bareng Ari Keriting Muhadli Aco Dan Gangnya Itulah Dan Diproduserin Sama Ernest Prakasa Dan Pemain film Ghost Writer Ada Tatiana Sapira Sebagai Naya Deva Mahendra Sebagai Pacarnya Naya Gue lupa Namanya Andy Arvian Sebagai Darto Adiknya Naya Terus Ada Gepa Munkas Sebagai Hantunya Namanya Gali Ada Adiknya Gepa Munkas Namanya Bening Dia Hantu Juga Terus Ada Selamat Raharjo Ada Dayu Jayanto Ada Ari Keriting Ada Muhadli Aco Kelihatan Sekali Filmnya Udah Berbebot Sekali Dimana Ada Sisi Komedinya Muhadli Aco Bareng Ari Keriting Ada Dramanya Selamat Raharjo Bareng Dayu Jayanto Ada Sisi Komedinya Juga Yang lain Dari Andy Arvian Dan Juga Si Anak Kecil Temennya Itu Nah Mereka Ngelengkapin Satu sama lain Dan juga Hantunya Gepa Munkas Dan Asmara Abigail Oke Kita langsung Aja ke Rating Film ini Film ini Cukup Memuaskan Bagi gue Cukup Cukup Apa ya Keren Banget lah Pokoknya gue Suka banget Dengan Film ini Gue Kasih 8,5 Dari 10 Menurut gue Ini film yang Number one Di akhir Lebaran ini Sejauh ini Menurut gue Ghostwriter Unggul Dibanding Film yang lain Buat kalian Yang pengen Cari tontonan Untuk Hari lebaran Dan bingung Gue saranin Ghostwriter Ini Kalian tonton Oke So segitu aja Video kali ini Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Kalau kalian Suka review gue Dan kalau kalian punya saran lain Tulis aja di comment box Di bawah Nanti gue bakal Bikin review Film yang lain Oke So segitu aja Dari gue Nama gue Nabi Surya Peace out Sub indo by broth3rmax